Kepolisian Resor Sukabumi Kota Kepolisian Resor Sukabumi Kota hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya pengemudi Ojek Online Taufik Hidayat yang diduga diserang orang tadi kenal di Jalan Raya Cibolang. Empat orang saksi telah diperiksa dan sejumlah barang bukti milik korban berupa sepeda motor metik, dompet, dan tas korban yang masih utuh telah diamankan untuk proses lebih lanjut. Selain memburu pelaku, polisi juga mencari handphone milik korban yang diduga dibuang untuk menghilangkan cejak. Insiden ini menggegerkan ratusan masa ojol di Sukabumi yang mengecam pelaku karena korban dikenal santun dan ramah. Korban Taufik Hidayat tewas diduga akibat penganiayaan yang bermula dari keributan di Jalan Raya Cibolang pada minggu malam. Sebelum tewas, korban mengatakan kena tusuk dan sempat mendapatkan pertolongan oleh warga. Dari hasil sementara dokter forensik Rumah Sakit Syamsuddin SH Kota Sukabumi, korban meninggal akibat kekerasan senjata tajam pada bagian dada hingga menembus ke organ dalam. Kita dikirim kemarin malam ke Rumah Sakit Bunut, itu dengan adanya lupa, lukanya ada di sisi dada, itu cuma satu, lupanya yang lain-lain gak ada. Ada luka dalam? Lukanya menembus, lukanya menembus ke rongga perut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, AKP Maulana mengungkapkan, kronologis tewasnya pengemudi ojek online berawal dari keributan, namun saat sejumlah saksi mendatangi lokasi, korban sudah terkapar dengan luka tusuk di bagian dada. Saat ini polisi masih mengejar dan mencari bukti lain untuk mengungkap pelaku. Memang terjadi, terjadi penganiayaan yang mengibatkan orang diambil. Semana kronologisnya, dari awal itu diketahui oleh saksi, saksi di sekitar TKP, yang pada saat itu mendengar sedikit keributan ketika yang bersangkutan lari ke depan. Di situ ditemukan ada seseorang yang sehingga sama dia dilakukan. Usai menjalani otopsi, korban langsung dimakamkan dengan diantar oleh ribuan pengemudi ojek online lainnya ke rumah duka di Desa Sukamana, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ribuan ojo Sukabumi berharap polisi bisa segera menemukan pelaku yang menewaskan rekan kerjanya.